Ini ada ibu Lira Mika, model dan juga seorang Kementang konteks tan putri Indonesia tahun 2019 yang merasa telah dipersekusi oleh warga lingkungan tempat tinggalnya warga wisata, masalahnya itu yang sangat unik ya masalahnya itu hanya dikarenakan ibu Lira jogging, lari pagi lari pagi dan tiba-tiba ada tetangganya yang katanya suami-suami para suami yang ada di kongrek tempat tinggal itu ikut di kerutan jogging juga semuanya semuanya keluar ikut di kerutan jogging dan dikarenakan ada di kejadian itu tiba-tiba suatu hari ibu Lira diserang ke rumahnya oleh para istri laki-laki di tempat tinggalnya itu lalu dilontarkanlah segala macam kata-kata yang tidak pantas dan tidak semuanya ikut ya menuduh ibu Lira yang bukan-bukan padahal ibu Lira ini berkata apakah saya salah menjadi seorang yang cantik hanya karena jogging lari-lari orang lain suka lalu dia merasa menduga ada tidak terikat tidak akan mempersekusi diri-diri ya dan ini antara lain ya mereka datang menyerbu rumah ibu Lira juga termasuk Pak RT Pak RT ini yang seharusnya menjadi pengurus ya mengayomi, melindungi, dan membina warganya tentu kalau ada warga yang diduga keliru atau salah dia harusnya dinasihati diberikan wejangan kenyatanya, katanya ikutan juga menyerang ibu Lira oleh sebab daripada akibat itu maka ibu Lira sudah membuat laporan polisi terhadap Pak RT juga beberapa warga yang menyerang dia yang lain nanti akan menjelaskan kononinya dan termasuk silahkan mungkin ya baik terima kasih kami selaku puasa buku dari saudari Lira akan menyampaikan terkait gigan korban persekusi yang dialami yang peristiwanya terjadi di kota wisata di kota klaster burung putri Bogor tanggal 29 Mei 2021 setelah terjadinya klien kami tersebut, peristiwa tersebut kemudian klien kami melaporkan kejadian tersebut ke Fores Bogor dengan nomor STPL BFB Garing 1200 Garing 7 Garing 2021 Jawa Barat Rains Bogor Anda pun kronologisnya silahkan yang keras ya kira-kira saat itu bagaimana sampai terjadi peristiwa terima kasih banyak teman-teman media semua saya sangat shock atas kejadian tanggal 29 Mei 2021 rumah saya dimasukin oleh warga dan mereka berniat mempersekusi saya melontarkan kata-kata yang tidak senonoh tuduhan, fitnah, segala macam itu semua karena berawal dari saya olahraga di dalam kompleks saya dan saya tidak mengerti salah saya apa apakah saya membuat salah apakah saya itu semua tidak ada pernah saya lakukan tapi mereka mempersekusi saya dan memfitnah saya dengan kata-kata yang tidak baik oke, sepet pada saat itu tanggal berapa hari apa jamnya jam berapa tanggal 29 Mei sekitar jam 10 pagi jam 10 pagi mereka datang menyerbu bahkan orang tua saya mau dipukul dengan kursi kemudian saya pun mau dipukul semua itu tidak saya laporkan kalau yang sempat terlihat oleh kira-kira berapa orang banyak banyak sekali lebih dari 10 orang dan mereka sempat masuk dalam rumah atau masuk di pekarangan sangat masuk mereka masuk sampai ke dalam sampai ke dalam rumah sampai ke lampu ini living room apa yang mereka lakukan saat di dalam rumah itu mencacimaki dalam pacar kata-kata yang tidak senonoh kemudian mengusir juga mengusir iya ada statement mengusir pergi keluar dari klaster ini kayak gitu ada lantas kira-kira skernya apa? saya cuma bisa nangis kemudian mama saya juga shock saya gak tau harus bagaimana dilakukan seperti itu akhirnya kami buat laporan saya kasihan sama papa saya papa saya tidak berdaya dia sakit I'm sorry jadi saya pinta agak nantutup dalam proses yang kita lihat kira-kira berlangsungnya berapa lama di dalam rumah itu? cukup lama pak cukup lama dan tidak ada yang melorai? ada ada yang melorai dari babinsa misalnya jadi mereka pergi? iya tapi lama lama sekali apakah ada tindakan pengerusakan ataupun kamu dianiaya atau dipukul atau hanya sebatas verbal kata-kata? dilorai oleh babinsa kalau gak dipegang gak dipegangin saya udah kena penjokan jadi ada upaya untuk memulai itu sudah dilaporkan dan SP2HP itu sudah keluar oh begitu itu yang dilakukan para istri atau ada kaum prianya? kaum prianya suaminya jadi suaminya mungkin merasa malu atau bagaimana kan dia depan istrinya jadi seperti ini termasuk ada ancaman juga mungkin yang terlontar dari mereka-mereka orang seperti apa mungkin ancamannya untuk ancamannya? itu pada kejadian bulan Agus itu ada orang Ambon sampai datang buat onar malam-malam ke dor-kor keluar-luar saya akan awasin katanya jadi teror segala macam tapi baik pokoknya semua datang semua CSTV bukti aja berarti lompok mereka datang setelah peristiwa yang tadi? iya setelah tanggal 29 berapa kira-kira seminggu dua minggu? setelah dua bulan yang setelah dua bulan berarti ada upaya lagi jadi itu kejadian bulan Mei tanggal 29 yang datang nah yang Ambon itu bulan Agustus kemarin 17 Agustus baru oke Lisa saya penasaran pada saat momen itu apa yang kamu sampaikan pada mereka? salah saya apa? atau bagaimana? iya jadi mereka ingin ketemu mereka gak menyampaikan niat mereka apa secara kira cuman mereka mengaksa saya untuk keluar ketemu saya gak gak mau ketemuin mereka sampai akhirnya Polres dan Polres yang datang baru saya berani keluar nah saat itu ada dipertemukan oleh pihak kepolisian? iya iya ada dan kamu tahu apa motifnya? dan kami lihat juga aparat itu melihat sendiri bahwa oknum ada kebetulan dia ketua klaster ketua RW memberikan uang kepada orang Ambon itu sebesar 500 ribu rupiah kemudian sebelum kejadian dua orang Ambon datang sebuah pribadinya pun terlihat di CCTV bulak-balik bulak-balik kemudian lampu jalan semua nyala kecuali saya yang depan rumah saya dimatikan kemudian saat pap juga hp-nya gak ada yang aktif jadi di tokon-tokon kemudian ya pokoknya udah kayak di film-film lah Lira memang hubungannya dengan tetangga seperti apa saya gak pernah bergaul disitu jadi saya gak pernah ikut apa-apa bahkan ada salah satu pun yang menanyakan bahkan marah kenapa kamu gak ada ikut Arisa di sini dia gak perlu lah tante yang berarti kewajibannya kita kesalahkan perlu ikut-ikut apa berarti memang Lira sendiri kurang bersosialisasi seperti itu atau gimana tidak juga tetap ada sosialisasi cuma untuk yang terlalu close bagaimana oke ini klaster Lira sendiri apa memang gampang dimasuki orang asing atau justru tidak pengamanan justru sangat ketat makanya ini benar-benar I don't know mungkin sudah gitu jadi HP-nya semua mati padahal ada berjaga pada saat itu berarti Lira sendiri menuding ada oknom RW bertindak seperti itu iya lalu itu sudah saya buat laporannya di profile berarti berapa orang yang dilaporkan ada lima siapa saja mungkin yang dilaporkan diduga 4 orang itu suami istri